Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Kunjungan kerja penjabat gubernur Sulawesi Barat Dr. Andes Bahtiar Baharudin disambut hangat oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Minggu 4 Agustus 2024 Didampingi penjabat bupati Polewali Mandar, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Polewali Mandar, serta para kepala perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar Penjabat gubernur mengawali kegiatan dengan melakukan penanaman pohon di area sports center Polman Kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat bersama pejabat pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Start dari sports center dan finish di alun-alun Polewali Di sela-sela kunjungannya penjabat gubernur Sulawesi Barat memberikan klarifikasi dan tanggapannya terkait isu kendaraan dinas Kabupaten Polewali Mandar Dirinya menjelaskan akan segera melakukan penanganan dan solusi terkait isu tersebut Saya ke Polman ya, satu menegaskan yang viral-piral itu Satu mengatasi saya sudah perintahkan bupati dan pengolong undang memberikan solusi permanen terhadap pengampatan kendaraan dinas itu Jadi segera dilakukan, maka solusinya ini harus dilelang segera Kebetulan juga dilelang segera dan dijadikan apa itu Dilelang sesuai dengan betul undang-undang Mengisi kas daerah Kebetulan kas daerah kita kan juga agak kurang kan Apalagi mau pemilu depisit Jadi segera nanti dilakukan penanganan Saya diarahkan oleh Kementerian Negeri untuk segera lewat Jadi hari ini juga, besok, Senin ini langsung ditindak lanjut Jadi tidak boleh lagi hal-hal seperti ini terjadi dan terulang di tempat lain Pada kesempatan itu, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Juga menyempatkan melakukan kunjungan ke unit pembibitan sapi Bali Di desa Beruangin, Kecamatan Mapili Kemudian mengunjungi perkebunan induk Batu Panga Dan perkebunan induk Hortikultura Yang berada di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Yang kedua, saya menyempatkan waktu untuk silaturahim intinya Yang kawan-kawan Polman, bukan hanya karena ada masalah Dan saya kan sudah baru, bukan pertama kali sudah mampir ke sini Kebetulan hari libur Kita memanfaatkan hari libur itu untuk silaturahim Dengan teman-teman pemda dan masyarakat Ada tanam pohon, makasih Pak Bupati Membuat rangkaian kegiatan put RI ke-9 Dengan berbagai event Satu satunya kegiatan olahraga bersama dan lenam pohon Di taman ini, di taman pemda Dan kedua, saya hari ini juga akan menyempatkan Dan melihat rencahan Kawasan unit UPT milik Pemprov Sulbar Yang ada di Polman, ini peternakan Di Beruangin Dan unit perkebunan yang milik Pemprov Sulbar Saya mau lihat kebunnya seperti apa yang kita kembangkan Khusus peternakan ini menjadi konsensi betul Karena Lahan di Sulbar ini terbatas Dalam jangka panjang, 50 tahun ke depan Pasti penduduk kita bertambah dua kali lipat Lahan pertanian, lahan perkebunan tidak bertambah Maka jika kita hanya bergerak menalami Kalau jumlah penduduk bertambah berarti jumlah lahan kebun pertanian bertambah Nah, resikonya alam jadi rusak Oleh karenanya, mencegah itu terjadi dari sekarang Sudah harus didorong migrasi profesi masyarakat Yang tadinya memanfaatkan lahan besar Menjadi memanfaatkan lahan kecil Nah, salah satu bentuk profesi yang sudah terbiasa Masyarakat Polman Sulbar itu adalah peternak Nah, ini peternakan harus kita kembangkan Mulai dari sekarang Jadi, dalam skala besar gitu Jadi, kalau perlu sampai skala industri Jadi, apalagi di Polman ini sudah ada potensi besar Misalnya, ternak kambingnya bagus Dan ini, maka Satu dua bulan ini akan saya selesaikan Pembentukan Dinas Perternakan Provinsi Sulbar Nah, maka satu minggu terakhir ini Saya sudah ajak kawan-kawan Pemprov Sulbar Untuk melakukan studi inovasi lah sebut saya Melihat pusat pembibitan peternakan yang ada di Pucamaros Milit Pemprov Sulsel Kemudian pengembangan bibit Apalagi, pengembangan sapi Limusin, semental Kemudian kambing di Nyeneponto Terus ada pengembangan sapi Bali di Baru Dan banyak lainnya Nah, saya pikir potensi peternakan Sulbar ini jauh lebih besar Dibanding daerah lain Karena lahan kita subur Ini semua adalah sejalan dengan program Presiden hari ini Dan Presiden yang akan datang Yaitu dalam mempor ketanakan pangan Ini juga yang masukkan saya kepada kawan-kawan Para apa itu Bagaimana mengolong lingkungan Jadi bukan sekedar sejuk Tapi produktif Jadi pastikan yang ditanam adalah pohon-pohon produktif Dan bisa nambah sumber gisi masyarakat Kalau ini kan hijotok Jadi nggak punya nilai ekonomi Tim Warta Kominfo SP Pole Wali Mandar Pole Wali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah